Intro DPD-LDI Kota Depok, Jawa Barat membagikan retasan paket sembako kepada masyarakat yang kurang mampu atau duafa. Kegiatan ini berlangsung pada Minggu 24 Maret 2022. Dalam sambutannya, Ketua DPD-LDI Kota Depok, Hairul Bayi Haki mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mencari keberkahan pada bulan Ramadan. Terlebih di bulan Ramadan ini, segala amar pebuatan dilipat gandakan. Menurutnya, kegiatan ini sesuai dengan instruksi dari DPD-LDI agar meningkatkan kegiatan sosial di bulan Ramadan. Sekegiatan lebih baik pada hari ini, kita mencari kembali untuk memasangkan sekitar Nantriku yang kurang mampu. Sehingga kita bisa berbagi secara bersama-sama berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Berbagi bersama itu memperlukan satu nilai pahla yang sangat besar. Pembagian 250 paket sembako secara simbolis diberikan langsung oleh camat Cilodong, Supomo. Pada beberapa warga di sekitar RW2, Turhan Kalimulia. Ia mengapresiasi program berbagi sembako oleh DPD-LDI Kota Depok. Kita berkolaborasi untuk yang pertama kejuan kita ibadah, yang kedua ini bisa membantu ketahanan pangan yang ada di RDI. Paket sembako yang dibagikan kepada warga yang kurang mampu berisikan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan teh. Pergiatan ini merupakan program rutin DPD-LDI Kota Depok yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Khairul Bayhaki berharap penyeluruan bantuan di bulan suci Ramadan ini bisa menjadi berkah bagi pemberi, sekaligus dirasakan manfaatnya oleh yang menerima di wilayah kecamatan Cilodong.